Seandainya orang-orang yang berada di alam kubur itu mengetahui Bisa balik lagi ke dunia Nisanya mereka berandai-andai untuk hidup satu saat saja Mereka mengatakan istighfar atau mereka sholat duarkaat Para ulama mengatakan seandainya Orang yang di alam kubur itu sekarang itu Diberikan apa yang dia cita-citakan Nisanya dia akan meminta dihidupkan kembali Untuk bisa sholat sunnah duarkaat saja Sebagian Nabi SAW mengatakan Ada sholat yang kalian anggap remeh Kalian tidak ada khusu Kalian buru-buru mengerjakannya Tetapi ahlil kubur itu sangat mengidam-idamkan sholat itu Artinya apa? Mereka ingin diberikan kesempatan sekali lagi Makanya orang yang paling berbahagia adalah Orang yang paling banyak berfikir kepada Allah SWT Di antaranya adalah mengatakan Astaghfirullah wa atubu ilayhi Astaghfirullah